Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha 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 Sebagaimana kalau kita memikir rembulan, akan mengurangi konsentrasi kita menemukan kecantikan rembulan. Kita pun juga begitu ketika memikirkan hati. Akan mengurangi kekuatan rasa yang bersemayam dalam hati itu sendiri. Karena itu, jangan meletakkan rasa gundah di dalam hati itu. Orang itu ya, bisa mengalami kegunaan yang tak terkira-kira, karena pikirannya masih jalan. Kalau orang pikirannya tidak jalan, mana mungkin gundah? Orang gundah itu sudah dihitung-hitungan pikiran kok. Ini, 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 gini. Wah, kalau begini. Waduh, kalau begini. Itu dihitung-hitungan pikiran. Karena itu, pernahkah kita menjumpai orang gila itu gundah? Karena tidak terpakai pikirannya. Jadi, kita juga diberi keleluasan untuk menggunakan pikiran, tapi pada momen-momen tertentu. Tidak pada momen-momen yang lain. Ada kalanya, pikiran harus diistirahatkan. Ada kalanya, pikiran harus diistirahatkan. Lemari. Biarlah kita hidup dengan kekuatan rasa. Maka ketika seperti itu, lemparkanlah kegundaan itu di lautan. Jangan taruh di dalam hati. Ini, karena itu ya. Kita merasa malu kalau dikit-dikit gundah, dikit-dikit sedih. Merasa malu sebenarnya. Bukankah sudah diperintahkan, lemparkanlah gundahmu itu di lautan sana. Lemparkan. Ya'an na'um Ya'adatangan na'um Wabatidur Walaysadan tidak ada lina'um Wabatidur ma'udun apa Tempat fil'ayni pada mata Fal'aynum maka ada pun mata Bisa berbika oleh sebab engkau Memlu'atun Ialah terpenuhi binari Dengan api Walma'ih dan air sekaligus Itajah menghadap itu Tidurna walqalbi Kepada arah hati Maka menyaksikan tidur kolban Kepada hati Seperti air raksa Dan menghadap itu Tidurna wal jasad Terhadap arah jasad Maka menyaksikan itu Tidur buka pada jasad Kepada reruntuhan Nah ketika orang hatinya Dilanda cinta Maka sulit Untuk memenjangkan mata Sulit itu tidur Tidur datang Tapi tidur itu Tidak memiliki tempat pada mata Ketika tidur datang Tidur itu Tidak menemukan tempatnya Kalau tidur Pengen menemukan tempatnya Datangilah orang-orang Yang tidak jatuh cinta Pasti ada tempatnya disitu Tapi kalau orang yang Didatangi orang yang itu cinta Maka tidur tidak menemukan tempat disitu Tidur datang Dan tidak ada tempat bagi tidur Di dalam mata Kenapa soalnya? Lantaran engkau kekasih Mata ini penuh dengan api Penuh dengan air Yang dimaksud dengan penuh dengan api apa? Senantiasa berkobar Karena itu rasa cinta itu panas Panas Penuh dengan api Tapi juga penuh dengan air Penuh dengan keteduhan Siapa orang Disemayami oleh cinta Maka orang ini akan memiliki semangat hidup yang luar biasa Siapa orang yang disemangat di cinta Juga orang ini akan memiliki keteduhan luar biasa Karena itu disebutkan Lantaran engkau kekasih Mata ini penuh dengan api Penuh pula dengan air Hubungan kita Dengan Allah Ta'ala Minimal ya Bagaimana hati kita ini penuh dengan api Mungkin Mata kepala tidur Diusahakan Mata batin tak tidur Sebagaimana Rasulullah Mata kepalanya tidur Tapi mata batinnya tak pernah tidur Kenapa? Beliau senantiasa saja itu cinta kepada Allah Ta'ala Sebagaimana beliau juga Yang senantiasa memberikan keteduhan kepada umat manusia Karena tidak hanya berisi api Tapi juga berisi air Air bisa bermakna keteduhan Air bisa juga merupakan kehidupan Segala sesuatu yang hidup Kuciptakan dari air Berarti Berarti Karena di dalam ilmu hakikat Segala sesuatu ini hidup Batu-batu hidup Dan berbicara sesuai dengan bahasa batu Tanah hidup Dan bersahat dengan bahasa tanah Dan lain semacamnya Maka awal mula Dari segala partikel yang ada Itu adalah cinta Coba ya Kaitkan dengan sebuah hadith kusi Yang menyatakan begini Kuntukan dan mahfian Maka sampai kepada Allah pun Itu lewat perantara cinta Dan kita Meniru sifat-sifat Allah Ta'ala Lewat sifat cintanya ini Mata tidak bisa tidur Karena penuh dengan Api Penuh juga dengan Air Ketika Kedua mata Nabi itu Tidur Maka hati beliau tidak pernah tidur Orang yang tidur Matahal lahir Ya Sekiligus hatinya Itu menunjukkan Disitu belum muncul Benih-benih cinta Nah ketika tidur Tidak mendapatkan tempat di mata Tidur itu kemudian Mencari tempat di hati Ternyata Hati itu Seperti air raksa Yang mendidil Jadi karena itu Di mata itu Tidak ada tempat Di hati tidak ada tempat Di mata itu Karena mata penuh dengan api Di hati Karena hati itu Berubah seperti air raksa Tidak menemukan tempat Dan ketika Tidur itu Menuju kepada jasad Tidur itu menyaksikan Jasad adalah Reruntuhan Demi reruntuhan Yang tak patah Untuk dijadikan tempat tidur Mereka karena itu Diri kita Ketika sudah Murni Sebagai pengejauhan Tan cinta Akan bebas Ditidur Artinya apa Bebas Diri lalai Bebas Diri lupa Kepada Allah Bebas Sementara orang-orang yang Jauh dari Allah Yang lupa kepada Allah Itu berarti hidurnya Hidupnya Diringkos oleh tidur Bangunnya saja Tidur Apalagi tidurnya Tambah tidur Kalau orang-orang Yang dekat dengan Allah Para nabi Para wali Orang-orang terkasih Tidurnya saja Bangun Apalagi bangunnya Nah Tugas para nabi Dulu-dulu Itu adalah Membangunkan Umat-umat Yang tidur Jadi para nabi Dikasih tugas Untuk membangun Umat yang tidur Tidur Kena lalai Tidur Kena jauh Dibangunkan Bangun 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 Ketika nabi Itu melaksanakan Risalahnya Untuk membangunkan Umat yang tidur Banyak diantara umat itu Yang tetap Memilih tidur Enggak Aku tetap tidur saja Artinya apa Ruhaninya Tidak mau dibangkitkan Tetap memilih tidur Siapapun Yang jauh dari Allah Dalam kehidupan ini Sejujurnya mereka adalah tidur Tidur Orang tidur Tidak mendapatkan rejeki Kecuali hanya sekitar Tidur itu sendiri Orang yang bangun Senantiasa awas Senantiasa awas pada Dan merasakan Getar-getar cinta Ayyuhannam Wahai tidur Inkuntah Jika ada engkau Tastasiru Ialah Menenggak Engkau Ma'al Hayat Kepada Air Kehidupan Wahai tidur Seandainya engkau sudah Menenggak air kehidupan Sekalipun Kau tidak punya Amal apapun Pada malam hari ini Di sisi kami Sebab Amalnya tidur Itu meringkus orang Sementara dihadapan Seorang pecinta Tidur tidak punya kuasa Untuk meringkusnya Karena itu Si pecinta ini bilang Kalaupun Engkau bahkan Sudah menenggak Air kehidupan Yang menjadikan Nabi Hidir Itu hidup Ribuan tahun Sampai sekarang Kau tetap tidak memiliki Amal apapun Di malam ini Di sisi kami Tidak punya amal kamu Kenapa Kau tidak bisa Memperdaya kami Tidak bisa meringkus kami Pergi sana Ini berarti apa Butapako Barang-kobaran Cinta ilahiyat Itu sangat kuat Dalam diri Maulana Rumi Dalam diri Siapapun yang sudah Merasakan Cinta ilahiyat Dengan sempurna Sehingga Tidur itu Dimana-mana Telah menjadikan Orang-orang Nguruk Seperti Sapi disembelih Kalau malam Bisergap Udah tidur Nguruk Seperti Sapi disembelih Para pecinta Tidak pernah Merasakan Tidur Seperti itu Para pecinta Senatisah Melekbatinnya Kepada Allah Ta'ala Sehingga Tidurnya Hanya Seakan-akan Tidur Dan seakan-akan Bangun Tidurnya itu Penuh dengan Bikir Penuh juga Dengan kewaspadaan Walaukana Laka Ru'usun Andaikan Adalaka Bagimu Wahidin Ru'usun Apa Kepala Demi kepala Biada Demi syarika Sesuai Dengan Hitungan Rambutmu Hadil Lata Pada Malam Ini Lama Stato Tanis Caya Tidak Akan Sanggup Kau Antad Habah Untuk Melenyapkan Kau Biwahidin Dengan Salah Satu Minha Biwahidin Minha Dengan Salah Satu Minha Dari Terus Walam Murtah Ta'ab Dan Tidak Akan Tenang Kau Abudan Selamanya Tidur Tidur Andaikan Kau Memiliki Kepala Sebanyak Hitungan Rambutmu Pada Malam Hari Ini Maka Kau Tidak Akan Pernah Bisa Membawa Satupun Dari Hitungan Rambut Itu Kenapa Karena Tidak Memiliki Amal Sama Sekali Tidak Memiliki Jatah Untuk Beramal Amalnya Tidur Melelapkan Melalaikan Mendengkurkan Itu Menjauhkan Orang Di Allah Ta'ala Wahai Tidur Engkau Juga Tidak Mengalami Senang Selamanya Jadi Karena Itu Tidur Itu Kemudian Kapok Untuk Menantai Para Pecinta Kabur Dia Mencari Orang Orang Yang Memang Jadi Langganannya Pernah Dibikin Nyata Oleh Allah Ta'ala Kepada Habib Untuk Rahman Segat Itu Beliau Selama 33 Tahun Tidak Pernah Tidur Bik Yang Maupun Malam Tidur 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 Apa Dan Itu Bukan Karena Sakit Yang Mengalami Seorang Yang Dialami Seseorang Misalnya Sulit Tidur Bukan Tetap Enak Tetap Nikmat Bukan Sakit Tidurnya Bukan Karena Mata Tidak Bisa Dipejamkan Bukan Sehat Al-Afiyat Itu Menunjukkan Buat Apa Kekuatan Rohani Itu Itu Bisa Mencengkram Jasmane Kita Dan Menjadikan Kelemahannya Itu Kelemahannya Menjadi Tersinggirkan Menjadi Tersinggirkan Andaikan Engkau Wahai Tidur Memiliki Kepala Sebanyak Rambutmu Pada Malam Hari Ini Kau Tidak Akan Pernah Bisa Membawa Kabur Satupun Tidak Bisa Membuat Lenyap Satupun Dari Kepala Itu Dan Selamanya Kau Tidak Akan Pernah Mengalami Kegembiraan Kebahagiaan Karena Kau Tidak Memiliki Job Disini Engkau Yang Memberikan Minum Aski Berikanlah Minum Kau Kepada Kami Semata Matakan Adanya Keterhubungan Wasilah Dan Kebaikan Dari Adanya Arak Itu Yang Tidak Melihat Teroban Kepala Dabu Ma'an Dan Air Wahai Pembawa Anggur Rohani Tolong Tambahkanlah Anggurku Anggur Yang Tidak Bersentuhan Dengan Tanah Dan Air Anggur Yang Tidak Hubungannya Dengan Kevanaan Tambahkan Kepadaku Anggur Keabadian Itu Anggur Keikhlahian Itu Anggur Yang Tidak Haram Menurut Masa Kami Jadi Ibaratnya Orang Yang Cinta Itu Menenggak Anggur Rohani Klok Klok Semakin Ditenggak Semakin Hal Glok 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 Itu Gambaran Tentang Orang Yang Cinta Kepada Allah Selalu Minta Cinta Berikutnya Gelombang Cinta Berikutnya Gelombang Cinta Berikutnya Kepat 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 Mencoba Kehidupan Hidupan Seperti Itu Biar Tidak Monoton Biar Tidak Fana Terus Harus Dicoba Bagaimana Kita Belajar Untuk Mabuk Kepada Allah Bagaimana Kita Belajar Untuk Menemukan Benih Cinta Kepada Allah Latu Maridul Jismi Latu Tidak Ada Aku Maridul Jismi Ialah Sakit Badan Bel Bahkan Anad Aku Maridul Kalbi Ialah Sakit Hati Badanku Tidak Sakit Tapi Hatiku Sakit Sakit Oleh Sebuah Penyakit Yang Aku Tidak Ingin Sembuh Darinya Cinta Itu Adalah Sejenis Penyakit Yang Obatnya Adalah Penyakit Itu Sendiri Cinta Itu Sejenis Penyakit Tapi Bisa Menjadikan Orang Mengalami Transcendensi Membubung Kepada Langit Keagungan Ilahi Jasad Ku Tidak Sakit Tapi Hatiku Sakit Kenapa Sudah Tidak Stabil Hatinya Terhuyung Huyung Kepada Allah Ta'ala Semata Mata Terpukau Kepada Allah Ta'ala Semata Mata Dan apakah Minuman itu Subasara Tuangkanlah Minuman Itu Wahai Tidak 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 Minimal Kita Melakukan Adanya Equilibrium Seimbangan Antara Jasad Kita Dengan Ruh Kita Jangan sampai roh kita merana Jasar kita sehat Jasar kita sehat Jasar kita bisa menikmati Makanan dan minuman Tapi roh kita tidak bisa Menikmati hidangan ilahi Tandanya hidup tidak imbang Kalau orang yang jatuh cinta itu malah sebaliknya Lebih kuat rasa keilahian Ditimbang dengan rasa jasat Lebih kuat Rasa keilahiannya lebih kuat Dan itu merasa Haus terus Tuangkan anggur itu lagi Tuangkan anggur itu lagi Diminum mabuk Diminum mabuk Kurang lagi diminum mabuk Dan mabuk di jalan Allah itu Akan menjadikan kecerdasan orang Beratus kali Berlipat-lipat lebih cerdas Kalau Mabuk rohani itu Orang menjadi cerdas Orang menjadi semakin tajam Penelihatannya Beda dengan Mabuk kepada mahluk-mahluk Orang menjadi semakin tumpul Pikirannya Makin bodoh akalnya Ja'al-layl Oke ada yang mau tanyakan Sebelum dilanjutkan Dua baik lagi Apa yang Kalau tidak didanyakan Apa yang sudah Kita lakukan Mengajit tentang cinta begini Apa yang sudah Diusahakan Apakah ini menjadi pemantik Atau hanya sebagai bagian Dari ilmu pengetahuan Kalau menjadi pemantik Akan melahirkan Seherah dan semangat Keilahian Kalau pengetahuan Cukup ditaruh Di lumbung Pikiran saja Ya silahkan Berpikir Tidak bisa Berpikir itu tugasnya Menghadapi sesuatu yang rumit Diselesaikan Kalau berpikir ini Dihadapkan kepada cinta Yang sudah berkobar Justru Berpikir ini Mengurangi Kobaran itu cinta Jadi berpikir itu Itu berkaitan dengan Perkara-perkara teknis Misalnya gini ya Bagaimana caranya Aku biar husuk Muncul jawaban Nah coba Konsentrasikan kepada Allah buang yang lain Itu berpikir Ketika diterapkan Itu sudah tidak Membutuhkan pikiran Jadi pikiran itu Itu berarti Ketika melakukan persiapan Bagi sebuah Keberangkatan Berarti ketika Berhadapan dengan Sesuatu yang pelik Tapi sulitnya cinta Kekalaman cinta Tidak bisa diurai oleh Akal pikiran Tidak bisa diurai oleh Akal pikiran Jadi akal pikiran itu Menjadi sangat lemah Untuk berhadapan dengan Berbagai macam Keagungan Termasuk di Lembaga adalah cinta Berpikir itu Sangat lemah Untuk berhadapan dengan Misalnya Menyaksikan karomah Karomah Mujizat-mujizat Terlambah lemah Pikiran Terlambah lemah Untuk dipakai Menjelajahi Keagungan-keagungan Allah Ta'ala Jadi ada Ada ininya Ada tugasnya Masing-masing Pada tahapan ini Pikiran Tahapan itu Sudah rasa Tahapan ini Cinta Itu Ada tahapan-tahapannya Tahapan-tahapannya Sebagaimana juga Kalau misalnya Orang berpikir Agar ini bisa Sesuatu Ini jangan Diganggu oleh cinta Ambro Nanti Pikirannya Ambro Ada Ya Silahkan Apakah Tidak 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 Mencintai Allah pada malam hari ini Tidak sama rasa dan warnanya Dengan mencintai Allah Tadi ketika sholat Tidak 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 Itu menunjukkan apa Keluasan tak terkira-kira Dari Cinta ilahiyat itu sendiri Beda Walaupun misalnya objeknya sama Rasa cintanya itu bisa berbeda-beda-beda-beda-beda-beda-beda terus Beda-beda terus Karena Salah satu ciri dari sifat Allah Ta'ala itu adalah Ketak terhingga Cinta adalah Sifat Allah Yang dipakai untuk memunculkan alam semesta ini Enggak-enggak sama Karena itu Cinta tidak mengalami bosan Kalau yang bosan itu Itu nafsu Bukan cinta Kalau cinta Objeknya sama Enggak ada bosan Enggak ada bosan Karena itu ya Ada orang yang mendengarkan cerah mahal maulana rumi Kemudian Bertanya Apa tidak bosan Membahas hal-hal yang seperti ini Membahas Aneka ragam cinta Terus begitu setiap kali Berjumpa Apa tidak bosan Rumi menjawab Bosan itu Di dalam dunia cinta Karena tidak Sehatnya pencernaan Saya tanya Setiap hari Kalian makan nasi Kenapa tidak bosan dengan nasi yang sama Itu karena Pencernaannya sehat Jadi Orang yang mengalami bosan Itu pencernaannya Tidak sehat Tidak sehat Ketika ditanya kepada matahari Kepada rembulan Kepada bumi Kepada bintang-bintang Kenapa Sudah bermilyar-milyar tahun Kau lakukan hal yang sama Berputar Kenapa Mereka menjawab Aku melakukannya Atas nama cinta Dan mestahil Cinta itu Bisa dikuasai Diserkap oleh rasa bosan Padahal Kayak bumi Ngililing Kalau Kita menggunakan Akal Kita akan bosan Tapi orang yang Gerakannya Berdasarkan cinta Tidak ada bosan Seperti mana gerakan bumi Mengiling-masing Tidak pernah bosan Karena itu jatuh cinta lah Maka kita akan Jauh dari bosan Kalau orang Tidak pernah jatuh cinta Orang Orang ini bisa Mengalami bosan Jenuh Bosan Jenuh Bosan Jenuh Kalau orang jatuh cinta Tidak akan pernah Bosan dan jenuh Karena cinta Senang-senang Memperbaharui dirinya Sendiri Sehingga Dirasakan Memiliki warna-warna Yang beraneka ragam Ada lagi Ya silahkan Ini soal D覆 comfortnya Tidak Dibu conseguen Dibuat Masakan Tidak Oh Nur Orang Itut Dalam Manti Tidak 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 Tem links Tidak 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 hanya Blank pada saat tertentu Ada yang bertahun-tahun blank Tidak pernah merasa cinta kepada Allah Kita sudah menyembah Allah Misalnya sholat Sudah berpuluh tahun Sudah berpuluh-puluh tahun Jangan-jangan selama berpuluh-puluh tahun Itu blank Kalau menggunakan mazhad para pecinta Maka setiap sholat Yang dasarnya bukan cinta Wajib dikotok Mengkotok berpuluh tahun Jadi Karena itu Ngaji seperti ini Dalam rangka Mengatasi blank-blank Di atasi blank-blank Di rumput-rumput Di dalam hati Segala sesuatu yang fana Itu disingkirkan Untuk mempersiapkan Tumbuhnya benih cinta Ini masih menggunakan akal ini Singkirkan Masih menggunakan akal Terus pada saat Nanti ketika hati sudah bersih Muncul benih cinta Terus tumbuh sebagai pohon Terus membesar-membesar Yang sangat rindang Dan memberikan Ngaungan kepada sesama Misalnya Di saat itu Cinta mengalami kedewasaan Nah Kita mesti Merawatnya Kita mesti Menjaganya Menjaganya Dengan cara apa Dengan memberikan Makanan cinta Itu tidak kurang-kurang Apakah makanan cinta Makanan cinta Adalah perjumpaan Dengan kekasih Jadi kalau Setiap sholat Kita misalnya Merasa berhadapan Dengan Allah Maka cinta rohani kita Menjadi terjaga Terjaga Sehingga Ketika sholat Tidak pernah merasakan Allah itu gaib Tidak Tapi dirasakan Berhadapan-hadapan Dan namanya Merawat Nanti Allah akan Menghidangkan Aneka Ragam cinta Berwarna-warni Dan rasanya Menjadi berbeda-beda Karena itu Di hadapan para pecinta Lebih banyak Yang hanya bisa Dirasakan Ketimbang Bisa diunggapkan Maulana Rumi Sudah nulis Puisi Puluhan ribu Baid ya Ini saja Hampir dua ribu Di Masnawi itu Dua puluh lima ribu Baid ya Itu Yang belum dituliskan Lebih banyak Ketimbang yang sudah dituliskan Jadi Tidak ada kesudahan bagiku Untuk menuliskan cinta Katanya Andaikan aku Mati Dibangkitkan Seratus tahun lagi Mati Dibangkitkan Seratus tahun lagi Lalu aku ditugas Untuk menulis cinta Tetap tidak akan pernah Memiliki kesudahan Penulisan cinta itu Jadi karena itu Sebenarnya Ada pengalaman Pengalaman yang baru Ini yang Yang penting Menjadi catatan Lampingan kita Kapan kah Nyembak Allah Dengan benar-benar cinta Kapan kah Terbebaskan Dari kehambaran Dari kecinuhan Kapan kah Betul-betul bergairah Menghadapkan diri ini Kepada Allah Ta'ala Itu yang menjadi tugas kita Dengan mengaji Yang seperti ini Sebenarnya Terus yang kedua Bisa Bagaimana akal Menghalangi cahaya rembulan Keindahan rembulan Rembulan cantik Mestinya dinikmati Malah dihadapi Dengan teori Dalam teori geologi Tidak mungkin Ada garis di rembulan Kalau rembulan itu Tidak pernah terbelah Terus itu yang Menurut teori Itu sebenarnya Merupakan tanah jenis Pasfor Macem-macem Waduh ya Tidak menikmati Menghalangi itu Jadi karena itu Ketika orang Menikmati Kemulikan Kekasih Keindahan Kekasih Dengan paradigma Cinta itu Nah akal Itu diistirahatkan Kalau diam dulu ya Jadi togang parkir Istirahatkan Ini disini Bukan Bukan tempatmu Untuk beraksi Bukan Tempatmu Disana Sebelum berangkat Boleh Disini bukan Kalau Kau biarkan Akalmu Ketika Kau menikmati cinta Kata Malan Arumi Maka akalmu Akan berubah Profesi Menjadi Pencuri Dia akan menerangkan Menerangkan Yang dia sendiri Tidak bisa merasakan Begini 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 Tidak merasakan Karena itu Bukunya Eric Fromm Tentang cinta Apa judulnya The Art of Love Seni Bercinta Itu Tidak serta Merta Orang bisa Diantarkan Sama juga Maulana Arumi Ngomong begini Tidak serta Merta Kalian Bisa merasakan Untuk sampai Kepada merasakan Harus Memiliki Jeri payah Sendiri Memiliki Jeri payah Sendiri Kalau Keterangan-keterangan Tadi Ini akal Masih Akal Tapi ketika Sudah masuk Dalam wilayah Rasa Sudah tidak Lagi Akal itu Jadi Jangan letakkan Akal itu Pada seluruh Tempat Ada tempat-tempat Dimana akal Tidak memiliki Kepasitas Untuk menjangkau Jadi tempatnya Tentu saja Ada lagi Ja'al-layl Datang Al-layl Apa malam Wai hurkatin Fisudri Dan Kebakaran Macam apa Fisudri Yang terjadi Tidak ada Innah Say'un Ajib Innah Sungguhnya itu Hurkat Keterbakaran itu Say'un Suatu Ajib Yang menakjubkan Malam datang Sementara para pecinta Itu seringkali Kambuh cintanya Di malam hari Malam datang Cinta itu Kambuh Cinta yang di alam Seorang pecinta Itu kambuh Nah karena itu Dia merasakan Ini ada Keterbakaran Macam apa Di dadaku ini Rasanya Panas Rasanya bergelora Rasanya Membarat Sungguh Ini merupakan Hal yang menakjubkan Sehingga aku mengira Malam ini Adalah awal mula Dari siang Jadi cinta itu Justru ketika Sunyi itu Dia beraksi Ketika orang memiliki Kesibukan Dia ini Bisa lupa Tapi ketika Datang malam Sunyi itu datang Maka Akan terbakar Dadak ini oleh Kekuatan cinta Karena itu ya Asbab ulurutnya Syabih Zidustami Ini sebenarnya Dalam kotak hadis ya Kalau asbab ulurut Tapi Bisa dipakai untuk Karamah Yang dinukarkan oleh Allah Ta'ala Kepada serasa orang Wali Sebab Masabab Datangnya Ungkapan Syabih Zidustami Yang Diluar nalar Bahkan Diluar nalar Agama Itu sebab Masababnya adalah Ketika malam Cinta beliau Itu kambuk Ketika malam Cinta beliau Kepada Allah Ta'ala Itu kambuk Semakin Dini hari Makin kambuk Makin menjelang subuh Makin kambuk Subhani katanya Maha suci aku Sembahlah aku Sembahlah aku Nah Kata-kata seperti ini ya Kata-kata seperti ini Yang sudah tidak masuk Di akal Sar'i Itu kambunya di malam hari Karena memang cinta Itu kambunya di malam hari Dan itu setelah subuh Santri-santrinya bilang Guru Tadi cintingan bilang apa Memang saya bilang apa Cintingan tadi bilang Subhani Maha suci aku Sembahlah aku Itu melanggar syariat Langgar syariat Melanggar syariat Kalau kata-kata Seperti itu Aku ucapkan lagi Jangan Jangan ragu-ragu lagi kalian Bunuh aku Tusuk aku Sebab Aku berada dalam diri Dan diri ini harus tunduk Kepada syariat Kalimat Dalam tasawab disebut dengan Kalimat syatohat Seperti itu ya Kalimat yang ngaco Kata-kata yang ngaco Yang tidak sesuai dengan Pakum syariat Biasanya lagi Ketika siang hari Masih biasa Biasa Sepenuh-penuhnya tunduk Sepenuh-penuhnya Ikuti ajaran Sebagaimana semestinya Ketika malam hari Makin malam Makin kembuh lagi Kata-kata itu muncul lagi Subhani Fa'buduni Masuki aku Sembahlah aku Dan santri-santrinya itu Betul-betul Mengeluarkan Pedang dari warangkanya Pisau Ditusukkan Kepada beliau Mereka yang Menusuk beliau Mereka sendiri Yang bersimbah darah Kenapa Kata Mawla Narumi Ketahuilah Bahwa Syekh Abu Yazid Sudah suung Dari dirinya sendiri Bebas dirinya sendiri Tidak ada dia Di dalam dirinya itu Dia digantikan Diperankan oleh Allah Ta'ala Allah lah Yang berfirman Lewat lidah Abu Yazid itu Masuki aku Sembahlah aku Nah itu kampuhnya Di malam hari itu Kata-kata malam hari Kita pakai itu apa Pakai itu orang Nungan Pakai untuk diikiran Pakai untuk orang Nungan Jangan terlalu Tertib hidup Kalau terlalu tertib Jam sepuluh harus tidur Besok aktivitas Begitu selamanya Tertib Sementara cinta itu Sangat Tidak suka ketertiba Dan itu ya kalau misalnya Padahal pengen Untuk merenungi Keindahan Allah Ta'ala Misalnya kok Pengennya ngantuk Maunya ngantuk Sebenarnya Bikin kopi yang pahit Diminum Untuk melawan tidurnya itu Jangan terlalu tertib 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 adalah Perilaku orang-orang yang patuh Tapi tidak memiliki cinta Tertib Untuk tahu jam berapa Kalau siang hari itu Tidak membutuhkan Milihan jam Milihan itu Sudah motor apa belum Tertib Bayangkan dengan Pemikiran yang sangat Tajam seperti itu Tapi perilakunya tertib Sekali Jadi malam datang Tapi bagi seorang pecinta Malam datang dikira Tak kira ini awal siang Ternyata awal malam Jadi mata-mata cinta itu Tidak bisa menampung Siang maupun malam Bagi para pecinta Siang malam sama saja Apa bedanya Siang malam sama saja Siang terang-menderang Bukan karena matahari Tapi karena cahaya cinta Malam juga Menjadi terang-menderang Bukan karena rembulan Dan lampu-lampu Tapi karena cahaya cinta Sehingga seringkali Para pecinta itu Bertanya Ini sudah pagi Ini sudah pagi Kalau masih malam Dari sekin kuatnya Cahaya cinta Sehingga Menjadikan penglihatan itu Seolah-olah menjadi kabur Inna aynal eski Sungguhnya Mata cinta Ini Mudgadamatun Mudgadamatun Iyalah terpejam Mata cinta Terpejam Tapi bisa menyaksikan Segala galanya Bisa menyaksikan Segala galanya Ini kenapa ya Nabi kalau melihat ke sana Yang sana itu Sama terangnya Dengan yang sana Yang belakang Sama terangnya Dengan yang depan Walaupun nabinya Melihat ke sana Kenapa Karena sudah dicahayai Oleh Mata cinta Sehingga menjadi jelas Yang sana-sana jelas Menakjubkan Menakjubkan Orang kalau dikuasai oleh cinta Berarti dikuasai oleh sifat ilahi Karena itu menakjubkan orang ini Menakjubkan Dia tidak akan memiliki Rasa iman Kikir Kenapa Kenapa Sifatnya Sifat keilahian Dan memberinya pun Tanpa pamrih Tanpa pengharapan apa-apa Kalau nafsu Memberi Pasti ada pamrihnya itu Pasti ada pamrihnya Tapi kalau cinta Sama sekali tidak Karena itu sifat Allah Ta'ala Ketika seorang pencinta Yaitu batinnya menari-nari Semesta ikut menari-nari Pula Kenapa semesta ini berputar Mengelilingi Raja Kecinta Yaitu Kutub Al-Aktab Kutubnya Kutub Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Semesta berputar Karena Kecintaan mereka Kepada Raja Cinta Ilahian Yaitu Rasulullah Maka apabila Tidak ada Kecintaan Pada manusia Sungguh Tidak ada hal yang menakjubkan Dalam diri manusia itu Apa Istimewanya Bagi manusia Yang tidak punya cinta Apalagi Cuma pamrih-pamrih Semua Di dalam dirinya Sholat Pengen itu Pikiran pengen itu Pamrih-pamrih Jadi tidak ada yang menakjubkan Hanya cinta Yang bisa menjadikan manusia Yang betul-betul menakjubkan Bagi Alam semesta ini Selamat menakjubkan Aku akan Senantiasa Mencari engkau Wahai pecinta Aku mendekat Kepada Amu pecinta Karena itu Di dalam hidup ini Orang jauh dari Kekasih Allah Sesungguhnya jauh dari Allah Kenapa? Kekasih Allah Hati Hati yang sangat dekat Yang sangat dekat dengan Allah Sehingga kita bisa Usul kepada Allah Sampai kepada Hadilnya Lantaran orang tercinta Di hadapan Allah Ini Ibadah yang bergairah Kepada Allah Semata-mata Karena cinta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih